Berikut adalah diagram rangkaian relay extra fan pada mobil dengan menggunakan relay KG5 Ini biasanya digunakan pada mobil-mobil keluaran lama seperti Corolla, Timur yang sudah menggunakan Ejo Berarti sudah injeksi Dan untuk diagram kelistrikannya adalah sebagai berikut B plus dari aki menuju ke bagian fuse atau box screen Dan dari box screen ini arus positif dibagi yaitu menuju pin 30 pada relay KG5 Dan dari box screen utama ini arus positif masih dibagi-bagi untuk perangkat kelistrikan lainnya Yaitu termasuk kunci kontak Setelah arus positif masuk ke kunci kontak Kemudian pada saat kunci kontak diposisikan pada posisi on Maka arus positif keluar menuju pin 86 pada relay Dan menuju ke unit Ejo Atau CPU ya biasa disebut Ejo Dan dari Ejo itu sendiri Kemudian akan mengeluarkan output berupa tegangan negatif Menuju sensor ECT Dan dari sensor ECT Itu akan diteruskan menuju pin 85 pada relay Pada kondisi ini Ektrafen belum berputar Karena arus positif masih berada di pin 87A Dan ini belum aktif Tetapi setelah suhu mesin tercapai Sudah mulai panas Maka ECT akan memutus arus Dan arus dari pin 87A Berpindah ke 87 Menuju ke Ektrafen Kemudian Kembali Menuju negatif Aki Dan Ektrafen Mulai berputar Dan siklus ini Akan terus berlangsung Selama mesin dalam keadaan hidup Ektrafen akan berfungsi secara otomatis Mengikuti suhu mesin pada mobil yang bersangkutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!